PT. 76, tank ambil giringan milik Angkatan Laut Indonesia Biasakan membaca berita dengan selalu ingat kepada sang pencipta agar bisa jenuh dalam meninggati informasi yang tidak terima PT. 76 merupakan tank ambil giringan atau leg ambibius yang telah digunakan Korps Marinir TNI Air Indonesia sejak awal tahun 60an dan mengikuti berbagai operasi mulai dari operasi Dwi Kora hingga operasi Seroja di Timur Timur PT. 76 merupakan singkatan dari Plava UC Tank kalau bahasa kalian mungkin bahasa gampangnya tank mengapung alias tank ambibi sedangkan 76 merupakan angka kaliber dari persenjataannya PT. 76 adalah tank ambibiringan yang dikembangkan pada awal tahun 90an oleh bangsa Rusia di era saat bangsa Rusia tersebut masih tergabung dalam negara Uni Soviet Tank ambibi PT. 76 dapat dioperasikan oleh tiga personel yaitu driver, commander, gunner, dan loader memiliki bobot 14,6 ton dengan panjangnya 6,91 meter dan lebarnya 3,15 meter serta memiliki tinggi 2,32 meter dan bermesin diesel dengan kekuatan 240 tenaga kuda PT. 76 mampu melaju dengan kecepatan 44 km per jam di jalanan mampu melaju 10,2 km per jam saat berenang di empang atau di air dengan daya jangkau hingga 400 km memiliki transmisi 5 percepatan dengan konfigurasi gearbox 4 maju ke depan dan 1 mundur ke belakang PT. 76 dibekali dengan persenjataan utama meriam stabil D56TM 76,2 mm dengan kapasitas 40 peluru Terdapat pula persenjataan sekunder berupa senapan mesin koaksial SGMT 7,62 mm dengan kapasitas 1000 peluru Tank PT. 76 ini meskipun tua tapi semakannya masih kuat dan tak ingin menua karena ketinggalan zaman Hal ini dibuktikan dengan catatan modernisasi yang dilakukan dengan tambahan pat-pat yang sesuai dengan teknologi terbarukan Pada tahun 1990an, tank ini mengalami modernisasi yang dikerjakan oleh Ninda perusahaan dari Israel yaitu melengkapi dengan meriam kokril MK3MA2 90 mm dengan rem moncong multislot FN MAG sebagai senapan mesin koaksial dan pintel mount dan penggantian mesin diesel baru buatan Detroit varian 6V92T Selanjutnya pada Mei tahun 2020an, tank ini kembali melakukan modernisasi pada penggantian mesin dengan menggunakan mesin Detroit diesel 6V92T dengan peningkatan daya menjadi 322 hp Selain itu pula, Touret asli diganti dengan Touret buatan John Kokril LCT TS90MP dengan meriam kokril MK3MA2 90 mm lengkap dengan rem moncong multislot Selain itu pula juga dilengkapi dengan autoloader, sistem kontrol penembakan baru, sistem pengintian siang maupun malam dan ditambah juga pengintian laser dan penstabil senjata baru ini meskipun tua, tapi semangatnya sangat luar biasa karena melakukan pembaruan-pembaruan yang sesuai dengan teknologi terbaru salut buat tank ini bagaimana menurut kalian atas video ini? silahkan mentorekan kata bijak kalian pada kolom komentar di bawah ini selamat menikmati 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 selamat menikmati